Pemirsa komedian Komeng jadi salah satu kejutan besar dalam pemilu 2004. Berlaga di kontestasi DPDRI Provinsi Jawa Barat, Komeng unggul sementara berdasarkan hasil hitung suara versi situs resmi KPU. Alfian Syah Bustami alias Komeng unggul sebagai anggota DPDRI dari Dapil Jawa Barat berdasarkan penghitungan resmi atau real count KPU per Sabtu siap. Komeng sudah memperoleh 1,4 juta suara. Dengan jumlah suara sebanyak itu, meski jumlah suara yang masuk ke KPU masih 50 persen, Komeng hampir pasti lolos ke DPDRI. Begitu resmi masuk DPD, Komeng ingin memperjuangkan hari komedi, yakni mencanangkan tanggal lahir Bing Selamet, almarhum komedian Indonesia sebagai hari peringatan komedi. Walaupun saya nggak ngerti, kayak gitu saya kampanye aja nggak ngerti, makanya saya nggak pernah kampanye. Coba mungkin Anda semua kalau saya orasi, apakah Anda percaya dengan saya? Pengen hari komedi itu ada, awalnya itu dari itu. Hari musik ada, hari film ada, sampai tetangkasnya hari sabar, hari ini ada. Menanggapi pose fotonya yang nyeleneh di surat suara, Komeng pun menyatakan hanya ingin tampil beda. Dan siapa sangka foto yang diambil secara selfie sembaring memanaskan mobil itu bisa menggait banyak suara. Komeng pun ingin memperjuangkan nasib seni budaya khususnya komedi, jika nanti lolos menjadi anggota DPDRI. Pemirsa aplikasi Sirekap KPO menuai polemik karena temuan data penghitungan suara di Sirekap tidak sinkron dengan data real. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali pun mengakui adanya kesalahan dalam pemindaian formulir C, hasil penghitungan suara. Banyaknya pengaduan dan viralnya sejumlah video tentang aplikasi Sirekap bermasalah, yaitu adanya perbedaan hasil perhitungan Sirekap dengan hasil real formulir C. Pihak KPU Provinsi Bali pun menjelaskan kesalahan pada aplikasi Sirekap akibat pemindaian dari formulir C hitung yang tidak sesuai. Kesalahan ini terjadi akibat beberapa faktor. Salah satunya angka tulis manual yang harusnya ditulis dengan huruf berkarakter digital, justru ditulis dengan karakter biasa, sehingga sistem tidak bisa membaca secara benar. Selain itu, saat penyelenggara menemukan angka yang terbaca berbeda, mereka segera memperbaiki sehingga menyebabkan perubahan angka pada portal. Koreksi ini hanya dapat dilakukan operator Sirekap PPK dalam forum rapat pleno berdasarkan pengecekan sinkronisasi data hasil perolehan suara di aplikasi Sirekap, pengaduan masyarakat, atau publikasi media. Itu hanya berupa alat bantu. Rekapitulasi yang sebenarnya adalah rekapitulasi berjenjang. Terjadinya proses penurunan suara itu karena satu, kesalahan aplikasi membaca tulisan yang dibuat oleh KPPS. Sementara pihak KPU Bali menegaskan rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS hingga KPU RI, yang hasilnya akan ditetapkan paling lambat 20 Maret 2024. Dari Dempasar, Bali, Indira Ari, Ainius, melaporkan. Bawasul Sumsel, turunkan tim atas laporan dukaan pelanggaran pemilih yang viral nyoblos lebih dari satu kali di dua kawupaten Sumatera Selatan. Pengutahan suara ulang pun atau PSU kemungkinan besar akan dilakukan. Video berisi seorang warga memergoki kotak suara yang sudah terisi sebelum pencoblosan di salah satu TPS yang ada di daerah Kewupaten Musirawas Utara, Virang. Usai menerima laporan dugaan pelanggar pemilih yang nyoblos lebih dari satu kali, Bawasul Sumatera Selatan menurunkan tim investigasi. Dugaan pelanggaran ditemukan di dua TPS Kewupaten Musirawas Utara dan satu TPS di Musi Banyuasir, yang diketahui dari hasil pendataan oleh KPPS dan PTPS saat pemilih mendaftar menyalurkan suaranya. Dugaan pelanggaran ini disebut masuk dalam tindak pidana dengan pemilih yang melanggar akan dikenakan hukuman penjara selama 18 bulan dan denda 18 juta rupiah. Bawasul Sumatera Selatan juga masih membuka posko pengaduan pelanggaran pemilu hingga rekapitulasi selesai secara nasional. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, AINU Sengapokat. Diduga kelelahan saat bertugas, dua anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS pemilu dari muda empat meninggal dunia. Kedua korban masing-masing, satu orang anggota KPPS Boyolali, Jawa Tengah, dan satu orang lagi anggota KPPS Pangandaran, Jawa Barat. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga Didik Wahyudi di Desa Salakan, Kecamatan Teras, Kopaten Boyolali, Jawa Tengah. Para pelayat baik dari warga kerabat hingga keluarga tampak silih berganti berdatangan ke rumah duka. Didik Wahyudi merupakan ketua PPS di TPS 7 Desa Salakan, Kecamatan Teras, Boyolali. Didik bertugas mulai dari pemungutan suara hingga selesai penghitungan pada Kamis Dinihari. Didik Wahyudi diduga meninggal dunia akibat kelelahan usai bertugas. Ia sempat mengeluhkan sesak nafas dan dirawat di rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia. Menurut data yang kami miliki bahwa Pak Didik Wahyudi ini adalah salah satu ketua KPPS di Desa Salakan, yang mana telah menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada yaitu sebagai penyelenggara pemilu yaitu di TPS 7 Desa Salakan. Sementara Wagiman, warga Dusun Siruwatang, Desa Tunggilis, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran Jawa Barat, juga meninggal dunia, usai bertugas menjadi KPPS di desanya. Wagiman yang bertugas menjaga TPS 15 meninggal dunia diduga akibat kelelahan karena berjaga hingga dua malam penuh tanpa istirahat. Dari Boyolali, Jawa Tengah dan Pangandaran Jawa Barat, Tata Rahmanta dan Irfan Ramdiansyah melaporkan. Pemirsa kapal pembawa logistik pemilu berupa 50 unit kotak suara dihantam badai di perairan Sibrut, tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Jumlah logistik pemilu yang hendak di bawah basah tendam air laut. Kapal kayu dengan kapasitas mesin 40 pk gandeng 2 dengan panjang 12 meter ini tak kuat melawan hantaman badai dan gelombang di perairan desa Saliguma, Kecamatan Sibrut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Akibatnya kapal pembawa logistik KPU Mentawai berupa 50 kotak suara dan peralatan elektronik seperti laptop terendam air laut. Kapal naas ini berangkat pada Jumat dini hari dari desa Saliguma menuju gudang PPK Saibi, Kecamatan Sibrut Tengah. Namun 2 jam perjalanan kapal dengan awak 10 orang ini dihantam gelombang besar disertai angin dan hujan, membuat kapal terhempas ke hutan bakau. Pertama 1.15 waktu Indonesia Barat, seluruh penumpang itu berhasil terevakuasi dalam kondisi selamat di Dermaga Saibi. Bahwa ini adalah arus balik dari TPS ke tempat pemumpulan kotak suara itu. Tentu jika sesuatu dan banyak faktor yang di sana, itu kita tetap mengacu kepada peraturan dan perundang-perundang. Hingga kini kotak suara beserta isinya yang rusak masih dalam pendataan KPU. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainus Melaporka.